Intro Ditemui saat mengawasi pelaksanaan asesmen jabatan pelaksana, Kepala Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI, Henny Widyaningsih menyampaikan, asesmen pegawai dilakukan untuk memetakan kompetensi yang dapat dijadikan program pengembangan pegawai, di mana data asesmen dapat menjadi pertimbangan dalam penempatan pegawai. Henny menjelaskan, level pada asesmen jabatan pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat Jenderal dan tetap mengacu pada peraturan BKN. Ia berharap kegiatan asesmen pegawai dapat menunjang kinerja organisasi Setjen DPR RI dengan menghadirkan profil SDM yang berkualitas bagi anggota Dewan dan Kementerian. Diharapkan dengan kita mempunyai pegawai yang sudah terpetakan, kita juga bisa menempatkan mereka sesuai dengan the right man on the right place-nya, itu kan akan menunjang kinerja dari organisasi kita sendiri. Diharapkan kita ke depan memang lebih bisa menampilkan profil-profil SDM yang lebih baik. Diharapkan Dewan, khususnya sebagai kontropat kami, juga dihadapan Kementerian-Kementerian. Koordinator Project Assessment Center, Ari Wibowo, menyampaikan metode asesmen senter adalah metode pengukuran kompetensi melalui multi-asesor dengan beberapa aktivitas simulasi. Setiap penilaian simulasi akan diintegrasikan untuk menjadi penilaian akhir peserta asesmen. Diharapkan mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang mungkin masih kurang atau memang sudah cukup, tetapi perlu ditingkatkan lagi kalau akan mengembangkan karir. Helmi dan Bahir, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.